Harapan besar tumbuh ketika Manchester United mengganti David Moyes dengan Louis Van Gaal pada musim 2014-2015. Sayangnya hal itu tidak terlihat pada awal-awal kiprah sang menir di kompetisi sesungguhnya. United bahkan sempat dibantai terlebih dahulu oleh klub liguan pada ajang piala liga. Kiprah bagus di pramusim nyatanya tidak memberikan dampak langsung bagi Louis Van Gaal ketika turun di kompetisi yang sebenarnya. Mereka langsung tumbang oleh Swansea City dengan skor 1-2 di Old Trafford. Sebakan berselang, mereka hanya mampu meraih hasil imbang satu sama atas Sunderland. Tapi yang lebih menyesakan adalah ketika United masuk ke pertandingan ketiga bersama Louis Van Gaal. Saat itu mereka dibantai MK Dorns dengan skor 4-0 pada ajang piala liga. Posisi United yang hanya finish pada urutan ketujuh musim sebelumnya memaksa mereka harus memulai turnamen ini pada babak kedua. Ini adalah kali pertama United harus memulai ajang piala liga dari fase tersebut sejak pertama kali digulirkan. Hal ini tidak masalah sebenarnya, karena di atas kertas United hanya bertandang melawan MK Dorns. MK Dorns saat itu adalah tim liguan yang merupakan divisi ketiga dalam sepak bola Inggris. Aneh rasanya jika United tidak menang mengingat mereka memiliki pemain-pemain hebat macam Javier Hernandez, Shinji Kagawa, dan David De Gea. Akan tetapi keanehan itulah yang justru terjadi di MK Stadium. United terlihat kalah enerjik dari MK Dorns. Bahkan pemain dengan pengalaman macam Juni Evans membuat kesalahan yang bisa dimaksimalkan oleh Will Grigg menjadi gol. Bomber pinjaman dari Brentford itu menambah satu gol lagi pada menit ke-63. Rekan stigmnya, Benic Avobe menambah penderitaan United lewat golnya pada menit ke-70 dan ke-84. United benar-benar kalah segalanya dari tim yang baru berdiri pada 2004 itu. Meski mereka bisa melepaskan 14 kali percobaan, tapi hanya 4 yang bisa mengarah ke gawang. Mirisnya lagi, shot on target pertama United hadir pada menit ke-72 atau saat mereka sudah ketinggalan 3 gol. Sorotan sudah pasti mengarah pada Louis Van Hal. Keputusannya memainkan pemain macam Saidi Janko dan Rhys James dianggap terlalu berani, mengingat keduanya minim pengalaman. Selain itu, ketidakmampuan para pemain menjalankan formasi 3-5-2 juga dianggap berperan besar atas kekalahan ini. Meski begitu, alasan tersebut dianggap mengada-ngada, mengingat Van Hal masih memainkan pemain dengan segudang pengalaman, macam Hernandez, Dani Welbeck, Kagawa, hingga Anderson, yang kualitasnya jelas masih ada di atas para pemain MK Dons. Kekalahan ini membuat mantan pelatih Ajax tersebut mendapatkan sorotan. Yang menarik, Van Hal justru terlihat santai, meski timnya telah dibantai. Ia tidak kaget dengan hasil pertandingan, karena timnya baru dibangun dalam sebulan. Apalagi ia juga merasa MK Dons bermain baik dan juga agresif. Di sisi lain, United memainkan banyak kesalahan. Van Hal memang tidak kaget, tapi beberapa hari kemudian ia melakukan perubahan besar-besaran, dengan melepas mayoritas pemain yang tampil di laga itu. Anderson, Vermeer, Janko, Powell, dan James tidak pernah lagi dimainkan sejak saat itu. Michael Keane dilepas ke Burnley, Kagawa ke Dortmund, Welbeck ke Arsenal, dan Hernandez dipinjamkan ke Real Madrid. Selamat menikmati.